Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya 500 juta pil yang murni penuh, terbakar di peta mata air kuning, kali ini benar-benar di luar imajinasi siapapun 500 juta yang dan murni, bukan 50 juta, tapi 500 juta 500 juta pil yang murni, diubah menjadi pil bayi yang yang biasa digunakan di dunia besar suan huang, adalah 5 triliun 5 triliun pil, dimana ini bisa saya dapatkan, bahkan seni bela diri, kamar dagang besar, liu daomeng, dan jiuding suan, terkenal dengan pilnya Pavilion Tiandao juga tidak dapat menyediakannya, dan Fang Han, sekarang, membakar pil senilai 5 triliun Saat ini, itu menyusahkan Yan, namun, sekarang tidak bisa berkata apa-apa, ia bahkan tidak bisa bergerak, karena ia sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan yang murni, dan ia terbakar di peta musim semi kuning Api matahari murni kali ini seribu kali lebih besar dari sebelumnya Saat itu terbakar dalam gambar mata air kuning, tampaknya api dalam teknik malapetaka telah jatuh ke dunia Antara langit dan bumi, semuanya adalah api penyucian, dan semuanya adalah lautan api Dewa api kuno, tubuh yang meledak, akan menghancurkan langit dan semua alam Kekosongan dunia peri benar-benar terbakar oleh kemarahan para dewa Inilah pemandangan yang muncul di peta huangkuan saat ini, 500 juta ramuan Api yang murni yang terbakar, meletus di peta huangkuan Bola api ribuan mil di sekitarnya, membakar dengan ganas, dan ada banyak api di dalamnya Diringkas menjadi naga api, dan barisan elf api berevolusi menjadi keindahan, keabadian, buddha api, dewa iblis api, dan sebagainya Tampaknya apinya terlalu ganas, dan semuanya berevolusi menjadi makhluk hidup Dalam gambar mata air kuning, sungai suci di mata air kuning, dan air cinta yang terlupakan, semuanya mulai mendidih Awalnya, sungai Wang Cingsui ini tidak diketahui seberapa dalam atau berapa panjangnya Tetapi membentang ke ruang lain di peta huangkuan Namun sekarang, semua air di sungai ini mulai menguap Telah menghasilkan perubahan yang luar biasa Air kelupaan adalah jenis air yang paling berharga dan khas antara langit dan bumi Api murni adalah api paling murni dan paling kuat antara langit dan bumi Keduanya sekarang digabungkan, dan ada perubahan pada gambar huangkuan yang tidak dapat dibayangkan oleh Fang Han Di ujung ruang tak terbatas dari gambar mata air kuning Dalam sekejap, waktu berlalu, seolah-olah reinkarnasi dari ribuan generasi Samar-samar, sebuah patung besar, penuh puluhan juta mil, ratusan juta mil Ukuran planet roda raksasa heksagonal tergantung di kedalaman ruang Air sungai suci mata air kuning mengalir dari sudut rolet seukuran planet ini Entah seberapa lebar, panjang, dan dalam sungai suci mata air kuning mengalir dari salah satu sudut roda ini Yang menunjukkan bahwa roda ini sangat besar Setiap sudut rolet heksagonal ini melambangkan jalan langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya Ia berputar perlahan, seolah-olah mengendalikan langit dan dunia Semua reinkarnasi hidup dan mati, semua jiwa, dan kehidupan akan gemetar karenanya Dan mereka tidak bisa lepas dari akhir reinkarnasi Ini adalah cakram reinkarnasi Haha, haha, piringan reinkarnasi, piringan reinkarnasi Saya akhirnya melihat piringan reinkarnasi lagi 3.000 tahun 3.000 tahun Saya akhirnya melihat piringan reinkarnasi lagi Ia ada di lapisan waktu terakhir dan ruang di peta huangkuan Sayang sekali Sayang sekali Meskipun itu adalah 500 juta pil Itu hanya dapat membuatnya terlihat oleh saya Di kedalaman huangkuan itu Perjalanan waktu benar-benar berbeda dari luar Pembakaran 500 juta pil yang murni hanya dapat membuat cakram reinkarnasi Menjadi salah satu dari 30 juta kekuatan dunia Kata Yan meraung, bersemangat Apakah ini cakram reinkarnasi? Ini cakram reinkarnasi Aku bisa melihatnya dengan jelas Sungguh menakjubkan Besar sekali Ternyata kedalaman peta huangkuan menyembunyikan rahasia sebesar itu Sayang sekali Sayang sekali Kekuatan saya terlalu lemah Terlalu lemah Tidaklah cukup untuk masuk jauh ke dalam ruang dan waktu huangkuan Dan bersentuhan dengan cakram reinkarnasi ini Kecuali Kecuali saya telah berkultivasi ke alam tai huangtian Saya dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan huangkuan itu Pikiran spiritual Fang Han juga melihat pemandangan ini dalam sekejap Tetapi dia tahu bahwa dia tidak dapat menyentuh piringan reinkarnasi sama sekali Seperti orang yang berdiri di tanah dapat melihat matahari dan merasakan kehangatannya Tetapi tidak mungkin mendapatkan matahari Nyala api yang murni yang membakar 500 juta pil hanya dapat membuat diri sendiri melihat piringan reinkarnasi Ini benar-benar binatang nakal Saat Fang Han membakar 500 juta pil Banyak taipan istana yang murni yang mengatur formasi 99 yang murni di luar sangat marah Di antara mereka Ada 18 penganut tau yang mengenakan mahkota tau emas katulistiwa di kepala mereka Berteriak dengan keras matahari yang kokoh membelah tubuh Basis budidaya seribu tahun Mereka semua mendengarkan Dan berkontribusi pada tubuh yang murni yang mereka kembangkan dengan keras Atur ulang 99 formasi matahari murni Bangunkan naga dari 3000 matahari murni Dan kepung iblis ini sepenuhnya Nah, itu satu-satunya Bunuh Tiba-tiba Semua raksasa abadi yang hadir terguncang bersama Dan inkarnasi eksternal yang kuat terbang keluar dan terjun ke dalam formasi 99 formasi matahari murni Saat itu, Ru Yizi memperoleh kekuatan yang murni yang cukup untuk memadat menjadi 8 inkarnasi yang murni Sangat kuat Dan sekarang, raksasa abadi dari istana yang murni ini, seperti Yizi, menjadi lebih padat dan menakutkan Sekarang, mereka semua meninggalkan inkarnasi eksternal mereka sendiri Datang dan bunuh Fang Han Segera setelah inkarnasi tubuh yang murni ini dilemparkan ke dalamnya 99 formasi yang murni yang segera runtuh segera ditata ulang Dan yang ki murni jatuh di antara langit dan bumi Dan dalam sekejap, 3000 yang murni naga yang terbuka Membuka matanya Pada saat yang sama, menekan Hong Tianjing Gunung 5 elemen Simacong, Buddha Babu, terguncang Bagus, bagus, bagus Kami memang orang kuat dengan kekayaan besar Jika Fang Han tidak begitu kuat Para tetua istana yang murni ini pasti tidak akan meninggalkan inkarnasi tubuh penebusan dosa yang murni mereka sendiri Hong Tianjing sangat gembira Tetapi wajahnya menunjukkan senyum konspirasi yang berhasil Selama 3000 naga matahari murni ini diaktifkan Mereka dapat diubah menjadi susunan pemusnahan Bahkan, Fang Han tidak akan lolos dari kematian 8 Buddha Aku harus menangkapmu Dapatkan jimat yang ditinggalkan oleh Raja dan Buddha dari dunia Dengan cara ini saya memiliki kesempatan untuk menjadi seorang Buddha Lord Dia menyingkirkan penindasan gunung 5 elemen Memadatkan tubuhnya menjadi bola Dan terbang menjauh Bangunan darah sutra berputar Menyerap kekuatan 99 susunan matahari murni Dan bahkan lebih dahsyat lagi Menghantam 8 patung Buddha Pada saat yang sama Tubuhnya tiba-tiba menerobos cahaya 8 patung Buddha Menggunakan kekuatan supernatural Buddha Untuk secara paksa menangkap jimat ajaib di belakang 8 patung Buddha Hah! Kamu ingin 8 patung Buddha Dan aku ingin pedang guntur kekacauan besar Si macong juga mengibarkan bendera pertempuran berdarah besi dan berguling menuju Great Chaos Thunder Sword Dan 3.000 naga matahari murni Yang bernyanyi untuk waktu yang lama Sudah mulai bergerak Masing-masing cakar naganya memiliki radius puluhan hektare Menangkap Fanghan Fanghan tiba-tiba pecah lagi Huangkuan datang ke dunia Reinkarnasi di dunia Semua makhluk akan hidup selamanya Dan jalan akan hidup selamanya Gambar Huangkuan di tubuh Fanghan benar-benar mendesak Dan dalam sekejap Kehampaan melintas Kegelapan Kegelapan yang terlalu pekat untuk dicairkan Turun ke seluruh Aula Cunyang Dalam kegelapan ini Tiba-tiba ada kilatan cahaya Pada sepertiga puluh juta instan Semua orang melihatnya Di kedalaman kegelapan Roda heksagonal sebesar planet perlahan berputar Baru diputar Seluruh alun-alun Aula Cunyang mulai hancur 3000 pilar naga sebesar puncak gunung Di bawah pergerakan rolet seukuran planet ini Segera hancur Ratusan matahari murni yang paling dekat dengan Fanghan naga itu Mengeluarkan raungan naga yang keras Seolah-olah ditarik oleh urat naga dan mengelupas kulit naga Selanjutnya Tubuh mereka dengan cepat menjadi semakin kecil Semakin kecil Dan semakin kecil lagi Melempar ke dalam ruang dan waktu yang tak ada habisnya Dia tersedot oleh rolet seukuran planet itu tanpa jejak Si Macong dan Hong Tianjing sama-sama memuntahkan darah pada saat bersamaan Tubuh mereka hancur menjadi bubuk Dan senjata ajaib di tubuh mereka serta dua artefak Tao bermutu tinggi semuanya mengeluarkan suara pecah Tidak baik Kekuatan macam apa ini Rolet apa yang sebesar planet itu Apakah ini alat Tao yang aneh? Keduanya terguncang ribuan kaki jauhnya Dan mereka jatuh ke tepi Aula Dan tubuh yang berubah menjadi bubuk bersatu kembali Kali ini mereka menyatukan kembali tubuh mereka dan mereka melihat pemandangan yang luar biasa Kegelapan tanpa batas telah menghilang Huang Kuantu kembali ke tubuh Fang Han Tetapi pemandangannya berantakan Di atas alun-alun Aula Chunyang Terdapat pilar-pilar batu yang pecah di mana-mana Aula asli yang megah dan seperti peri Sekarang menjadi reruntuhan Seolah-olah telah dicoba Dan tiga ribu naga matahari murni itu semuanya terluka parah Dan dikejar dan ditelan satu persatu oleh naga langit besar berwarna kuning Tianlong besar ini melilit jembatan batu kuno Yang berlumuran darah Kuno dan sunyi Dan di belakang Tianlong ini Sebuah gerbang batu kuno muncul Di balik gerbang batu Ada abidi menki yang tak ada habisnya Setiap kali naga besar ini membuka mulutnya Pusaran air akan berputar di belakang gerbang batu Menelan naga matahari murni yang terluka sepenuhnya Setiap kali naga matahari murni ditelan Tubuh naga surgawi ini akan membengkak membentuk lingkaran Dan kekuatannya akan meningkat Bahkan si macong Hong Tianjing melihatnya Ia benar-benar membuka pintu dunia abadi Dan mulai melangkah ke alam rahasia umur panjang Apalagi kekuatannya terus meroket Seolah tidak ada hambatan kultifasi di dalamnya Tianlong ini adalah yan Luar biasa Baru saja rodanya Sedikit tenaga diputar Dan saya hampir terguncang sampai mati oleh serangan balasannya Kata Fanghan menyapu matanya saat ini Dan melihat alun-alun aula utama istana cunyang yang hancur Di antara mereka Banyak raksasa yang mengatur Sembilan sembilan arai matahari murni Semuanya terguncang satu demi satu Beberapa murid inti emas Murid berlipat sembilan dan sepuluh dari dunia kelahiran Hukum Dan alam gaib kekuatan Semuanya lenyap Fanghan Cepatlah dan masuki kedalaman sebenarnya dari istana yang murni Dimana lautan air suci sembilan matahari Tuangkan air suci sembilan matahari Kedalam gambar musim semi kuning Dan bayangan cakram reinkarnasi Akan benar-benar menembus lapisan ruang dan waktu Mengambang Ketika saatnya tiba Bahkan jika itu adalah hukum ruang Atau bahkan hukum waktu Sosok setingkat Feng Baiyu Yang memahami arti sebenarnya dari penciptaan Akan tidak bisa membunuhmu Kata Yan menelan naga matahari murni Dan meraung pada saat bersamaan Terima kasih telah menonton!